Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton 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 Itu berapa Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan 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 Tapi juga beberapa kita bisa ambil, dia darahin atau bukan, itu syaratnya yang pertama harus berasal dari yang lain. Tentunya berasal dari rahim, bukan dari yang lain. Kemudian yang kedua, bukan karena melahirkan, karena sebab melahirkan itu dia tidak lagi hukumnya, bukan darah kain. Tapi darah apa? Lipas ya, bukan karena melahirkan, terus dia itu didahuri dengan masa suci. Jadi sebelumnya dia pernah suci dulu, memenuhi batas suci yang telah ditentukan, kemudian baru keluar haid. Karena nanti kita akan menjelaskan keberapa minimal suci, terus maksimal suci, minimal haid, insya Allah ya. Nah, darah haid disebut dengan darah haid, ketika dia sebelumnya pernah suci dulu. Pernah suci, terus kemudian keluar darah, nah baru disebut dengan darah haid. Kemudian apalagi durasinya tidak kurang dari batas minimal. Nah, batas minimalnya berapa? Nah, ini nanti kita, di bagian selanjutnya itu, ketika dia kurang dari batas minimal, maka tidak disebut dengan darah haid. Begitu juga tidak melebihi batas maksimal, batas maksimal haid itu berapa hari, gitu ya. Ketika melebihi, maka dia bukan termasuk darah haid lagi. Kemudian, usia wanitanya sudah memenuhi batas minimal seorang wanita itu haid. Berapa tahun tadi? 9 tahun ya, dalam hijriah. Hijriah. Nah, hitungannya adalah hijriah, bukan tahun masehi. Nah, kalau tahun hijriah itu kan lebih sedikit atau lebih dulu, hitungannya. Kalau masa ini ada 365 hari. Kalau hijriah itu cuma 354 hari. Jadi, biasanya, kalau misalkan dalam hitungan mateninya sudah 8 tahun lebih sekian, kalau dalam hitungan hijriahnya sudah 9 tahun, dia sudah masuk ke dalam wanita yang bisa atau boleh batas minimal wanita yang baik. Jadi, misalnya 9 tahun, misalnya dia harusnya birthday-nya yang ke-9, misalnya harusnya tanggal 28 Desember, misalnya ya. Ini tanggalnya saya, kalau misalkan nggak. 28 Desember, misalnya dia harusnya 9 tahun kasehi. Tapi, ternyata dia sudah keluar dari orang lain, bukan bulan Desember, karena malah bulan November-nya atau bulan Oktober-nya, gitu kan. Nah, kenapa? Karena ternyata di tanggal sekian Oktober, dia sudah 9 tahun hijriah. Kayaknya dia lah, dia ini untuk bulan Ramadan-nya gitu kan. Di Ramadan-nya ke-9, dia ternyata keluar dari orang lain. Berarti kan ini sudah disebut dengan darah lain ya, karena misalnya sudah 9 tahun hijriah. Walaupun birthday atau milah gitu ya. Ini kadang-kadang bersih sama milah, sama nggak sih? Biasanya 1 tahun. Itu misalnya 1 tahun Arab juga ya. Cuma kadang-kadang katanya tahun happy birthday nggak boleh. Kalau mat bilang katanya boleh. Tahu kenapa gitu kan. Eee, tingginya, kalau misalnya ternyata dia belum birthday, belum pulang tahun yang ke-9 kasehi, tapi kalau misalnya hijriahnya sudah dia sampai 9 tahun hijriah, sudah keluar dari orang lain, berarti sudah bisa ditanakkan darah itu adalah darah maik. Tapi kalau misalnya kan dia keluar dari 8 tahun hijriah itu masih 8 tahun hijriah itu. Ehm. Ehm. Nah ini berarti bisa dikadang high berada ya? Belum, karena tadi kan batas minimalnya benar-benar hijriah ini tetapkan di 9 tahun hijriah. Berarti kalau misalnya ada darah yang keluar, sebelum itu siap-siap yang peminjir, ya berarti bukan darah haid, tapi darah yang lain. Darah yang lain. Kira-kira darah apanya? Kalau yang belum. Ini baru 8 tahun, 7 tahun yang keluar dari alat hitahnya darah itu. Kira-kira darah apa? Apakah darah haid gimior? Dara haid semior bukan gimior. Dara istihahtol. Dan hukum-hukum wanita yang istihahtol dan haid itu beda ya? Enggak sama gitu. Kalau wanita haid itu kan enggak boleh sholat, enggak boleh mustahat, dan lain-lain. Sedangkan wanita yang istihahtol itu hukumnya sama seperti wanita yang... suci. Hanya dia berada sedikit. Kalau ada pertanyaan, silahkan aja. Nanti langsung angkat tangan. Sama tanyakan apa. Misalnya tadi mau nanya ada hal yang terkait dengan Ustazah Isna? Gitu kan. Jadi angkat tangan aja. Lagi nanti ada yang mau nanya juga. Sambara wanita. Nanti, apa-apa, selalu bisa tiba-tiba. Tapi kalau misalnya nanti enggak ada yang nanya, saya angkat tanya sama sama jemuan kamu. Kalau mereka enggak ditanya? Iya. ya mungkin tanya, mungkin ingin tanya nih kalau saya bertanya, nanti saya akan ambil dari materi budayao ya tapi belum nyamakan apa-apa, saya tanyakan ke jamaah, biar kita paling syarik di sini, mungkin ada yang musing mungkin ada yang berusaha tanya dari itu bahas poin atau mau ditanyakan silahkan saja ada lagi misalnya? ada lagi, nah sekarang yang usia height-nya usia minimal height itu kan tadi 9 tahun ya kalau maksimalnya ada gak sih? apakah sampai terusnya, sampai meninggal, dia masih tetap dinamakan darah-nya ketika keluar darah atau tidak? nah, di dalam usia wanita height ini, umum ulama ada beberapa pendapat dari kalangan syariknya, tidak ada, tidak batasi usia wanita height jadi, maksudnya tidak membatasi begini ketika seorang wanita di sini misalkan berhenti darahnya, diumur maksudnya tidak height lagi ya tidak height lagi ketika umur 50-an nah, dia bisa melihat seadaan wanita di sekitarnya di sekelilingnya atau di zaman itu rata-rata wanita di zaman itu atau wanita di sekelilingnya saat itu berhenti heightnya di umur berapa ketika misalkan benar-benar di umur 50 tahun sudah berhenti berarti dia ikut, maksudnya tidak ada batasan itu ikut kebiasaan kemintan sekelilingnya berarti terus rupai gitu ya? iya, rupai banyak-banyak yang ada ini di buat orang yang usianya 50 tahun ya ini kan belum ada yang 50 ya di sini soalnya kita semua masih beli bulasan kursi jadi belas tahun dan terus tidak tahu kursi berapa 17 tahun ke atas sebenarnya jadi kalau saya ada orang 50 tahun berarti kita harus di-check dulu di sekitarnya teman-temannya yang sesama 50 tahun sudah pada 50 tahun ini berapa? Masuk syafi iya, tapi kalau ternyata 50 tahun masih banyak yang ada height nih berarti dia masih ikuti teman-temannya berarti kalau saya masih banyak yang udah 50 tahun terus sebanyak yang height juga terus kita dari 50 tahun terus keluar seperti itu kita masih height berarti itu juga masih masuk ke darah height berarti umurnya juga mengikuti darah height nah kemudian yang kedua ada yang membatasi benar-benar sampai umur 50 tahun saja pokoknya wanita height itu batasnya cuma sampai 50 tahun ketika lebih dari 50 tahun kok dia masih height lagi maka darahnya bukan darah height tapi darah darah apa? darah apa? darah istihabok ya darah istihabok dan hukumnya pun beda dengan wanita height dan istihabok gitu ya maka ketika kita sampai 50 tahun terus 51 tahun kok masih keluar darah nah ini dia bukan darah height namanya tidak istihabok menurut ulama al-hanabilah ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahwa 55 sampai 60 tahun 55 sampai 60 tahun itu adalah batasan maksimal wanita boleh height gitu ini menurut pendapatnya al-hanabilah dan kemudian ada lagi yang 70 tahun itu menurut ulama al-manikiyah nah ini beberapa paparan dari beberapa ulama karena memang riset ini berdasarkan riset-riset para ulama yang mengatakan batas maksimal wanita height yang sekian tahun berarti kalau boleh saya simpulkan ya sebenarnya ternyata para ulama ini mereka sepakatnya di usia minimal ya mereka sepakat bahwa sebelum usia 9 tahun hijriah kalau ada anak yang keluar darah dari organ vitalnya ini tidak bisa dikatakan darah height karena usianya itu belum dicapai 9 tahun hijriah tapi kalau usia maksimal artinya gini orang wanita ini bisa dikatakan dia height sampai usia berat masih kalau misalnya ada wanita usia 100 tahun terus dia masih keluar darah ini dia disebut dengan wanita height atau bukan nah jawabannya nanti paruangnya beda-beda ya tadi pada pekanan dia mengatakan 50 tahun ya tadi yang maksimal ya jadi kalau misalnya ada orang yang 55 tahun masih keluar darah versi mandat khanadila dia masukkan berat-berat height sementara versi mandat khanadil mengatakan usia rentan 55-70 tahun tadi ya 55-60 tahun itu adalah kira-kira masa menopos perempuan kalau di rentang usia itu ternyata usia 61 tahun masih keluar darah berarti itu bukan height lagi itu sudah berhasil hal berapa? karena wanita dikatakan height adalah ketika dia sampai usia 60 tahun lebih dari 60 tahun sudah bukan wanita height lagi tapi wanita yang mustah albos atau wanita istilah albos berbeda lainnya ini pernah ada dikatakan Shafi ya ya Shafi ini yang ketemanya Maliki oh iya Maliki tadi 70 tahun 70 tahun nah kalau Shafi tadi kan membatasnya 50 tahun tapi harus beratakan yang survei iya kan tapi kalau misalnya ternyata nih kita yang sudah nomor 90 tahun anggapkan usia kita 99 tahun, sebulan sebulan, 29 hari besok kalau kembali 100 ya ternyata biasanya diturunkan si keluar darah juga gitu terus teman-teman sesama mandat ya oh iya sesama kita pakai umian misalnya kan umian terus biasanya kalau kamu ngobrol-ngobrol eh gimana kabar? masih hari enggak? aku udah menopoan gimana cuy? gitu kan ya bukan cuy ya jean gitu gimana jean? masih pada height enggak? eh masih loh gitu eh iya benar iya masih mana hari enggak dulu? masih dong tapi masih produktif dong udah ngobrol-ngobrol sangat-ngobrol tapi itu kesama mandatullah masih pada height juga ya berarti ketika dikeluar darah dari tahinya lewat darah laluannya berarti dia juga bergerak kayaknya di dalam kemungkinan tidak ada bahan katsang usia iya juga kan usia masih pet sekian tahun gitu bergeraknya 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 berdasarkan survei karena ada segala ya di antara masa setara atau masa dulu tuh masa surveinya kadang beda-beda yang diselesa ya bisa jadi 30 tahun ke depan atau 120 tahun masih keluar darah height bisa jadi jadi dalam kemungkinan ini intinya tidak dipatahkan karena membatasi usia itu bergantung dengan survei dan konsep yang ada gitu kira-kira ada yang mau dinayakan? enggak ada kalau ada kita bahas materi lain tentang darah juga tapi lebih kepada bukan disini-sini tapi kalau orang lagi haid nih kita tuh enggak boleh apa aja sih boleh enggak kita nih kalau lagi haid masuk ke dalam masjid boleh enggak kita kalau lagi haid baca Qur'an dan apalagi kalau kita hafizu bisa lebih boleh enggak sih kita baca Al-Burani insya Allah kita terima kasih terima kasih ini semuanya baca-baca Allah ini ini ada berapa larangan yang disini kira-kira ini ada berapa larangan yang disini kira-kira terima kasih 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 Tidak terima kasih terima kasih terima kasih mengajar ibu-ibu tahsin atau shalati nah bagaimana musulat? nah disitu ada percobaan juga ketika kita mengajar malah kita boleh membaca ayatnya tapi tidak secara sempurna kalau dengan ayatnya saja kalau misalnya anaknya salah wassana idatil buruy kurang, kalau-kalanya kurang dek cuma ini aja alburuy tekan, kalau-kalanya itu boleh tapi tidak boleh jadi seperti itu lalu pendapat mana yang boleh? yaitu maliki itu pun dengan pengecualian yang sangat ketat yang pertama apa? jika dia hati lho atau punya hakalan dan ditakutkan yang kalanya itu lupa jadi seperti itu bagaimana solusinya? boleh, itu pun juga sangat terbuka sekali ya jadi tidak untuk dilonggarkan kalau kita memang kaitnya misalnya 15 hari kita butuh kalau kita mengajarkan masjid kalau tidak kita lupa maka itu boleh dengan alasan apa? istihasan yaitu dilakukan pengecualian yang hilang karena lamanya orang tua kalau misalnya lamanya itu maka dari 5 hari bolehlah dipindah dulu dan kita belajar membaca kitab-kitab islam yang lain yang tidak berhubungan dengan ayat-ayat atau yang tidak langsung menyentuh atau aneh-ayat segi misalnya kami seperti ini lalu ada satu tempatan yaitu luar diri tapi kalau luar diri benar-benar yang boleh nah sekarang saya tanya kepada antum semua antum ini kemadat apa? jadi seperti itu kalau kemadatnya suami ini sudah jelas tapi itu benar-benar tidak boleh sampai terlampakannya pun kebenar-benar kita itu tidak boleh no no gitu segar ya semua sekali ini ada yang mau jawab? kalau tanya-tanya itu apa? ada kemadatnya apa? semuanya teman-teman? pertanyaannya gini ibu jika kita bertanya boleh gak sih kita comot-comot batas yang lain pertanyaannya kita belajar barang-barang sebetulnya kalau misalnya gini kita disediakan misalnya gini ibaratnya kita gak disubuhi makanan buffet ya apa itu buffet? rasmanan banyak banget itu kan ketersediaan makanan yang disediakan buat kita kita boleh nyunggu kemarin kita maut ya tapi kalau saya tanya ternyata ini di satu rumah kita ditawarkan iya ibu mau minum apa? ada jus albukat gak? enggak ibu mau minum apa? kita mau minum teh deh air bunuh kayaknya habis ibu mau minum kopi aja deh aduh kopinya yang dibeli terus adanya apa? air bunis ibu ngapain tawarin mau minum apa? gitu kan nah kita di Indonesia itu kita hampir semuanya berbadah syafi'i karena memang ketersediaan ulama kita ini adalah adab syafi'i kebanyakan orang Indonesia mayoritas memang adabnya syafi'i kalau pun ada yang tidak berbadah syafi'i ya kayaknya ada berbadah gitu ya mungkin ada yang berbadah ya mungkin ada yang berbadah hafbali karena gurunya ada yang dari saudi dan sebagainya tapi ya tapi semuanya di Indonesia itu berbadah syafi'i nah kalau misalnya kita di Indonesia ada yang berbadah syafi'i ya berarti kita lalu berbadah syafi'i walaupun kita dipaparkan beberapa penataan dari para ulama itu hanya comotan-comotan saja sebagai halaman yang ilmuwan dan kita tahu tapi sebaiknya bukan itu menjadi B kalau kita mau berkolera pada orang lain nah oke kita kolera tapi untuk diri kita sendiri sebaiknya kita ikuti madhab yang ada karena memang tersediaan ulama nya ya kebanyakan kebanyakan hasilnya dunia di tempat di kampus Jatulama yang berada Syafiq. Kita lihat di kampus mana di Al-Azhar, Cairo? Kebanyakan syafiq. Kalau tidak kuliah di Cairo, di tempat di belajar lulusan syariah, biasanya Indonesia ditempatkan di piki syafiq. Teman-teman saya, orang-orang pengetah, itu ketika belajar melanjutkan kuliahnya syariah di Cairo, dia ditempatkan di piki anaknya. Gitu. Kenapa? Salah satu hikmah di Al-Azhar, kenapa mereka mempunyai komunitas syariah dari tiap-tiap negara itu ditempatkan? Karena untuk salah satu hikmahnya, agar kita tidak belajar demonstri, lalu menyampaikan kembali negaranya, tidak berfab dengan masyarakat yang memang kebanyakan sudah diatur oleh masyarakat. Jadi tidak cash, tidak terjadi bagian syariah. Bagi Indonesia, ini ya, kita kebanyakan adanya syariah ini. Jadi kalau misalnya ada beberapa pendapat, dan juga khususnya dari syafi'i memberikan pendapat itu, seharusnya dikasih, lebih selamat. Kenapa? Karena ulamanya banyak-banyak yang berbanyakan syafi'i. Kalau kita tidak tahu apa-apa yang berbanyakan syafi'i, hanya ulamanya, itu kan dia pasti masih banyak pada syafi'i lagi. Selain ulama kita dari Cairo, yang berbanyakan syafi'i apa? Semuanya semuanya berbanyakan syafi'i. Di Syria, itu dia berbanyakan syafi'i semua. Walaupun nanti ada beberapa, Hakan Saudi Arabia, di jaman awal-awal, alumni-nya seperti Tihaji Sa'id Akhil Al-Kunawar, ya juga beliau alumni di Madinah ya, beliau bersama-sama di Madinah. Tapi di masa itu, tamus-tamus di Saudi Arabia, yang berbanyakan syafi'i kebanyakan. Sebelum para hamba'i dan Allah ini dilarang, apa, mengisi keseh di latihan kaum dan latihan kaum. Tapi makin masuk ke sini, para ulang-laki yang belajar di sana, ulang-laki yang belajar di sana, mempunyai hadap hamba'i, untuk mengwarnai. Nah ini kira-kira, kalau saya bertanyaannya itu, kita kalau sudah badat di syafi'i, ya harus syafi'i gak? Ya bukan harus syafi'i, tapi itu yang tersedia sih, badatnya badat itu. Kalau kita belajar perbandingan badat, kita hanya diberikan hanya sedikit saja, secuil saja informasi itu sebagai perbandingan, agar kita bisa bertoleran jika ada yang berbeda dengan kita. Itu ya boleh ya kira-kira. Dan yang soal perdalangan, di kira-kira wanita, memang yang paling, bukan strict kita bilangnya, yang paling fitial, yang paling berhati-hati dengan pendapat, itu adalah project coach. Bayangkan dari semua pendapat yang di sana ya, yang membolehin zikir, what's up, segala macam itu kan terkena. Memang sebagai project coach ini juga membolehkan. Kemudian, kalau ada lagi nanti, yang membolehkan, orang kaki-kaki untuk baca pura, itu bukan ada syafi'i. Mada maliki. Walaupun nanti di beberapa kampung, ada yang membolehkan kaki-kaki untuk, apa, untuk menghafal. Itu pun tadi, dengan cara sering, tunggulah beberapa hari. Jangan, hari pertama hari, mudah-mudahan kurat aja, tunggulah beberapa hari. Itu pun pada pagi tadi alasannya, karena, hari pertama hari ketiga hari ketiga hari ketiga hari keempat, itu enggak dulu kalau tanya-tanya lama, bolehlah. Biar apa, biar hafalannya tidak hilang. Itu pun semangkuni aja. Dan ternyata, memuhajaan hafalan itu tidak harus bersuara langsung, bersuara langsung, berhilanglah. Kalau kita mau ambil titik-titik nanya nih ya, gimana, maksudnya kaki gak boleh sama sekali, sering banget dengan kaki, gak boleh melakukan sama sekali. Padahal saya tahu, katalan saya itu, hilang. Kita ambil aja, kita bisa bekerja dengan cara apa? Dengan cara, dengan simaan. Ya kan? Dengerin orang hafalin. Terus, kalau kita mau berkilauan, kita bisa, ya, jangan sampai ke diperan-peran, komat-komatanya, kita... Bisa. Kan yang gak boleh tadi, katok suara itu, gimana? Tidak boleh bergerak, tapi kita. Nah, kalau kepikiran gak bergerak, kan boleh, komat-komat aja kita. Atau simaan. Gitu kan? Tapi tadi, tentang kenapa dengan kembali ini, memang kadang ada beberapa kampus yang membolehkan dengan alasan dikirkan, dan lain sebagainya, untuk sebagai operasi kita. Dan, isinya ada yang berbeda, enggak? 30 news. InsyaAllah semua ya. Semuanya semua. Gitu kan? Ya, selagi kita masih bisa bikin melisir larangan, kita bikin langsir. Tapi kalau pernyataan kita, toh, mulai buku kita harus gitu, kalau sekian, kalau enggak, ulang ke depan. Ya, nanti masuk dalam ke diri. Dalam kategori darurat, dan makbar-baru itu bukan terlebih pada garihan. Darurat itu harus dipakai sesuai dengan keperluannya. Jangan, ah, tentang-tentang, apa yang gak sesuai, apa yang gak sesuai, itu dalam darurat. Darurat harus ditempatkan pada porsi yang harusnya. Begitu ya, saudara ya. Baik, ada lagi ibu pertanyaannya? Silahkan ikut ya. Ada lagi yang lain yang mau nanya? Ya. Beliau. Ya. 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 Posisi perempuan yang hara yuk, itu, berhadap sebesar. Berhadap sebesar. Berhadap sebesar, yang termasuknya disini adalah tidak bermaksud kita berada sebesar sehingga semuanya itu usul ad-aid yang sudah punya untuk usul ad-aid dan termasuk batang tidak berarti yang seperti itu bahkan pada zaman Yahudi, orang-orang yang jadi itu ketika wanita haid mereka juga tidak boleh masuk rumah, tidak boleh dikasih makan tapi ketika syariat Islam datang, berubah rumah Islam dengan raja Rasulullah dan raja Rasulullah itu juga berubah boleh dibatalkan dengan kita, boleh mereka bersama-sama tinggal dengan kita boleh juga kalau kita misalnya sudah punya hudu, misalnya hanya ini haid saya bersama-sama selain ini tidak membatalkan dengan kita iya, menurut saya mempunyai mempunyai perhatian ulama ataupun nas dari hadis mungkin menurutnya saya mempunyai mempunyai pembuatan saya tambahin ya, jadi gini untuk tahu apakah kita ketika berbutuh bersikua dengan orang yang haid itu batal atau tidak kita cek di bagnawak duduk ada enggak di bagnawak duduk, hal-hal yang membatalkan duduk, satu poin punya tuanya, ada enggak? enggak ada, jadi kalau nanti katanya, tanyakan pada yang pasti hoax itu ini sekarang lagi rata hoax usahanya ya kadang-kadang kita juga kemakan dengan fatwa yang mana muftinya, kalau kita tahu kan muftinya adalah broadcast ya kan? di kiri, kopas dari grup sebelah grupnya cuma sebelah misalnya kalau dapet kopatan kayak gitu kopas dari grup sebelah saya nanya kemaingnya ya belakang atau sebelah kiri ya kan gitu kan? nah, dan disitu buktinya itu comotan dari mana? itu penulis akhirnya itu enggak bertanggungan kita jangan mempunyai fatwa dari orang yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan ketua itu dari siapa nah, dibang jawab untuk kutu anggal yang mempunyai kutu anggal yang mempunyai kutu anggal yang dibangkan keadaan sekecil itu apa saja? tidak ada bagnya yang menentu wanita haid tidak ada apalagi kalau tadi pertanyaannya bolehkah kita menentu wanita haid? kalau pertanyaannya boleh apa tidak? ya boleh lah seharam soalnya enggak boleh berarti itu enggak usah dong gitu kan? jangan kan menyentuh sesama wanita ya kita enggak haid mereka haid itu boleh orang seorang suami saja itu boleh menyentuh istrinya ketika ada keadaan haid bahkan itu cembuhnya boleh asalkan tidak sampai kepada keadaan haid keadaan haid atau mungkin sebagi Allah mengatakan tidak boleh bersungguhan tidak boleh bersungguhan tidak boleh bersungguhan tidak boleh dibolehkan mutafak oleh semua Allah ya kan? tadi usaha negara itu menyampaikan di masa Yahudi itu lebih ekstri bukan masalahnya ya jadi Islam itu memulihkan wanita bahwa ketika wanita itu tinggi nah jadi di masa Yahudi dulu di para sahabat itu bilang sekarang ya Rasulullah ini kami ini dulu ketika kami masuk Islam ketika kami masuk masalah Yahudi kalau disini kami itu sedang haid kami diperhitungkan oleh ajaran kami dalam Yahudi untuk menghasilkan disini kami disini yang disumpul kampung suruh keluar dari kami gak boleh jatuh atap dengan isri yang jahit gitu dan ketika mereka sudah selesai naiknya baru dikumpul lagi ke rumah gak semua gak boleh makan berduaan malah ini satu sendok berdua kisah-kisah berdua kisah-kisah berdua cerita ya? sepiring berdua malah ini gak boleh satu kata wajah berdua gak boleh apalagi sepiring berdua kemudian perasaan itu bertanya sama Nabi Ya Rasulullah kalau kita sekarang masuk islam boleh tapi harus melakukan hal yang sama kepada isri kami ketika mereka apakah Rasulullah Isna'u Kuntasya'id ilanmika lakukan ataupun kepada isri Italia ketika mereka sedang haid dikuali sebu antika yang para ulama mengartikannya sebagai Allah terajimah sebagai hubungan suami kita begitu kira-kira jadi tidak dalam sama sekali kita berinteraksi dengan warita lain juga tidak membatalkan guduk kita karena tahu waktu itu sudah jelas kalau waktu itu sudah jelas gak ada poin begitu wanita lain baik ada lagi rupanya ya silahkan seperti itu apa dalilnya bahwa wanita lain gak boleh bertentukan itu yang kita lihat itu yang kita lihat terima kasih semangat 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 orang haid itu konsumennya berhadap besar berhadap besar berhadap besar berhadap besar berlalu boleh melakukan yang diadang ketika haid itu seperti orang haid itu tidak boleh berhadap besar disini seperti orang haid juga berhadap besar kalau ada yang boleh karena orang haid jaraknya lama jadi itu boleh karena wanita ini sedang hadasnya besar berhadap besar atau tidak boleh dia membaca Tuhan sudah ada yang mengambahkan terkait tadi yang pertanyaannya apa daril para madad ini yang mengharamkan wanita haid membaca Tuhan ada darinya kalau mau ditanya ada darinya gak ada darinya adalah hadis nabi dimana nabi mengatakan kata nabi janganlah sekali-kali wanita haid itu atau wanita junuh itu membaca sesuatu pun dari Tuhan itu daril yang dipakai oleh jumbo ulama yaitu misalnya secara umum para ulama itu mengharapkan karena Al-Quran itu adalah kitab yang unia maka Ibn Abdi kalau saya tidak salah itu pernah mengatakan bukan termasuk pengulihan Al-Quran itu membaca Al-Quran dalam keadaan haid karena Al-Quran itu adalah kitab yang suci Al-Quran itu kitab yang suci kalau Allah maka jangan kita membaca dalam keadaan kaitu kudu sampai kita suci baru kita membaca lagi ada pun apa namanya bidat yang katanya madras maniki yang mengatakan bahwasanya boleh bagi wanita haid itu mereka punya syarat Ibn Rush dalam kitab bidaya yang disebutkan bahwasanya boleh dan iwan kait membaca Al-Quran tapi adanya sedikit gak boleh banyak-banyak gitu kan itu pun intular zaman haidya apa namanya jika waktu haid seperempuan lama tapi kalau haidya sebentar sama aja tetap tidak diperbolehkan gitu jadi dari istriksan istriksan itu apa dari istriksan itu adalah dia ada mas maha yang besar apa namanya mereka melihat oh ini ada mas maha yang besar maka ini yang diambil meskipun disana itu menabrak istilahnya kaidah umum kaidah usia kan haram bagi wanita haid tapi karena ada mereka melihat membawa orang hilangnya seorang hafizot itu lebih besar ketimbang dia istilahnya harus memulai keadaan kaid maka bagi mereka yang para hafizot menurut bantuan-bantuan ini diperbolehkan tapi alakadarnya sedikit saja itu pun kalau dia takut hafalannya hilang dan laku haidnya lemah gitu tapi kalau cuma sebentar dan itu istilahnya tidak dia tidak khawatir hafalannya hilang seperti kata usaha itu ini banyak cara untuk kita mengurang murajah hafalan bahkan imam alawi menyebutkan kata imam alawi bukan alasannya tepat istilahnya membaca Al-Quran dalam keadaan yang baik itu karena khawatir hafalannya hilang bukan alasannya yang tepat karena hilangnya hafalan itu apa namanya cara untuk kita mengurajah hafalan hati bisa lewat hati bisa lewat hati bisa lewat hati hati kita dengerin energi dengerin youtube segala macam kita dengerin dan hati kita bisa sambil ikutin kita batiknya di dalam hati atau tadi komentar kami mati dengan syarat kalau dalam hati hati tidak boleh sampai ketengeran suara kita ini telinga kita jadi kalau ada kondisi lain hati-hati komentar dari ini baik jadi tentang warita yang membaca Al-Quran ini memang kita harus hati-hati hati aduh gimana ya kayaknya kita gak dapat asupan ikuti batik masih banyak cara kita untuk menambah ikuti batik dan lain sebagainya aduh yang wakil itu disebutkan menyentuh Al-Quran saja dalam keadaan hadas sebab itu ada skripsi yang kita gak boleh apa lagi sampai kita melapaskannya sholat itu sholat itu sholat itu sholat itu sholat itu sholat atau sholat itu sholat itu sholat itu sholat 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 dan menjadi amalan yang akan pertama kali dihisap di hati-hati itu pun ketika kita air ke masuk kita libur boleh gak kita bilang ah karena kurang masukkan sholat boleh enggak enggak salah satu sholat di dalamnya banyak ayat Al-Quran Al-Quran itu adalah Al-Quran itu jadi kalau yang wajib jadi kita disucuti kenapa kita membuat kompor yang sungai yang juga sama-sama di harangkan gitu kira-kira jadi kalau misalnya kita mau baca Al-Quran pada saat kita ini yang itu yang itu itu yang banyak tapi dalam adat malik selain adat malik tidak berdosa seseorang itu lupa maka tidak perlu banyak dikubur wajar manusia namanya manusia pasti lupa namanya juga insan berlupa oleh ini tapi adat malik itu dalam adat malik yang dikatakan bahwa orang yang kapal ayat dalam Al-Quran lalu dia tidak umur wajahannya dan lupa karena tulang airnya berusaha maka baca Al-Quran sedikit kering karena boleh saya harinya itu lama untuk mengelolaan kapalannya gitu kira-kira ya itu pun kalau harinya lama kalau hari ini cuma 3 hari itu baru hari pertama berusaha ini jangan jadi kita berusaha tidak sekali itu bertilauan ketika kita dalam keadaan baik jadi poin pertama tidak boleh dilauhan poin kedua oh masih baik ya pokoknya soal darah menarik yang mana yang Aisyah lagi nanti terus 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 ketika keadaan Rasulullah terus melalui sekolah batu oke oke saya boleh jawab ya baik baik jadi gini ketika Aisyah agama warna beliau sedang berhati bersama Rasulullah yang yang saya tahu mengatakan lakukan semuanya kecuali satu tahu tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada yang tidak apa-apa lakukan semua rumpun haji di dalam konteks hajian makanya memahami Al-Qur'an harus tahu konteksnya turunnya pada saat apa sebagian turunnya apa nah hadis ini turunnya pada saat konfens Aisyah sedang mengatakan ritual ibadah haji bersama Rasulullah terus tiba-tiba pas Nabi mengatakan apa beliau mengatakan Pak Aisyah ya bukan Nabi terus kata Nabi mengatakan semua ritual ibadah haji kecuali Allah artinya apa kata Nabi artinya semua rumpun haji itu boleh dilakukan walaupun dalam kecuali kecuali Tawas artinya mau mabit minus da lima mabit di minah lontar jumro sa'i bahkan itu boleh dilakukan pada saat kita haji cuma masalahnya dulu sa'i shompa dan marwah belum menjadi bagian dari masjid ilharo jadi belum ada di dalam masjid makanya di masa itu masih boleh sa'i dari shompa dan marwah malah kecuali dalam kecuali cuman kan sekarang sekarang shompa dan marwah itu sudah dalam masjid ilharo ya jadi para ulama sudah tidak boleh kan sekarang alasannya bukan karena karena mau sa'i dan mau sa'i ya tapi alasannya karena wali-wali tidak boleh berdiam di masjid ilharo itu yang mengarangnya tapi intinya rumpun haji semuanya itu boleh dilaksan melalui kecuali Allah makanya Nabi ketika itu menunggu Aisyah ketika Nabi dan Aisyah dan semua para ulama yang di masjid ilharo semua rumpun haji hingga ketika mereka melalui kecuali Nabi nunggu Aisyah suci begitu Aisyah dan semua saya suci barulah tolong kepada Aisyah datang sama Nabi Nabi dan para sahabat ada tolong kecuali kecuali tapi mereka kembali-kembali karena mereka nunggu dulu Aisyah selesai akhir kemudian tolong di tolong barulah ke Madinah jadi hadis ini bukan galil yang membolehkan wanita baca Quran tapi galil yang mengatakan bahwa rumpun haji boleh dilakukan oleh wanita yang sedang terhadap semisal kecuali satu yang tidak boleh yaitu kalau itu apa ada lagi yang udah baiklah tadi kompresnya ada haji tidak boleh berarti tidak boleh berarti semua berarti boleh aduh enggak kalau itu tidak tidak yang kedua itu yaitu sudah ada peninanmu di sini atau semua yang masih single saya sudah doa kata-kata disini yaitu jima jima yaitu ilaj disini jima diantara pusat dan kutut tapi kalau mencubui boleh para ulama disitu membolehkan tapi yang pertama itu memegang diantara pusat dan untuk para ibu-ibu jadi seperti itu dikasih kepada suamanya dan suami untuk penuh belajar karena ini sangat penting sekali karena memang benar-benar haram melakukan jima ataupun perusahaan yaitu boleh memegang bagian-bagian diantara pusat dan buku kemudian yang kedua yaitu dengan cara harus dengan menghalang penghalang maksudnya apa? sarung karena kalau semua mengatakan pada esya yang mengguni sarung dan beliau mencubui itu dalam keadaan dengan penghalang kemudian yang ketiga tidak boleh ancapan kulit jadi harus pakai penghalang maksudnya yang nampak itu tidak boleh yang penting jadi cukup aja di situ boleh terus dengan penghalang semoga maksudnya maksudnya tidak boleh tetapi tidak boleh tulis dengan kulit itu kemudian kebalikannya kepada masyarakat hanya tidak 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 dan apapun yang boleh lihat itu berarti tidak tidak perlu dan tidak usah melakukan apa yang diperkulikan lama yang tidak serta kemudian memperhatikan hal yang itu membawa sesuatu hal yang dinarangkan itu tidak usah untuk berpapak pusat dan untuk penghalang Dengan pengalaman dan tidak boleh berkulit-kulit halusnya Boleh mana saja Kemudian boleh memanjat dan memanjat Dengan sahabat, aku tidak lihat sahabat Satu-satunya, kalau satu-satunya, boleh Tapi dengan satunya, kalau memang tidak tahu, benar-benar tidak masalah Lalu yang terakhir, aku kembali Boleh apa-apa, boleh melihat, boleh muda, memanjat-memanjat Kemudian boleh pakai pengalaman, boleh tidak pakai pengalaman Dengan salah tidak boleh hukul, jika jadi hukul bisa dikenali ya Perekasi, tidak boleh Boleh ngapain saja, kesekuan kulit boleh Tapi tidak boleh sampai hukul, jika jadi hukul Alhamdulillah perjalanannya, usah ada gipo, tidak usah pakai gambar ya Bukan Bukan, mungkin ada gipo, ada gipo, ada gipo Tapi ada yang tanya-tanya ya Bapak Ismail, Allah Syahid, ini gila gika Ini maksudnya nikah di sini Saya lagi hari, tapi besok saya mau makan Kan mau ngilang, maksudnya bukan makan Tetapi, gila, jima Berkira Maksudnya, itu pengalaman penetrasi seperti itu Maaf Makasih banyak, pusatai hukum, sejelasannya, jika 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 hukum Nah, ini boleh saya simpulkan beberapa hal dari tajuhi pusatai hukum Yang pertama, larangan luar karena itu tidak boleh berkilauan Keputusnya dengan lintar bersuara Kemudian yang kedua, tidak boleh berjima Yang tidak dibolehkan adalah pilihan di koron jirima Jadi, penetrasi yang tidak dibolehkan sementara pencubu yang di atas pusat dan di bawah lutut dibolehkan Sedangkan pencubu yang di atas pusat yang ada di atas pusat sampai di lutut, parolah berbeda-beda Ada yang boleh memegang atau melihat, ada yang boleh melihat dan memegang tapi pakai pahala Ada yang juga mengatakan, boleh lihat, boleh memegang, boleh mengapa-ngapain, dikuali, buhul Ini parolamah berbeda-beda dalam hal ini Baik, selain ini kita akan bahas, yang masih memang petanya dengan hadas Karena tadi kan Ust. Deku tadi dijelaskan Ust. Deku juga sudah menjelaskan bahwa orang yang dengan hadas besar itu tidak boleh terkilauan Sebetulnya hadas besar itu apa aja, hadas kecil itu apa aja Ini akan disampaikan oleh Sibli Hozana yang sejarah Masih kita ada, masih ada perikannya Panjilama dengan Syaomongi, jadi ini kayak petong Kalau saya mengenai, untuk ini atau boleh? Tahun 12 sudah selesai, tahun 2014 Oh, tahun 2014 Oh, tahun 2014 Baik, anak-anak saya yang muntuk hari tahun 2014 Dia yang pertama lagi Ya, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang hadas kecil Meskipun memang, tentang hadas ini bukan khusus seperti perempuan ya Karena hadas secara umum, dan apa itu hadas? Ini sebenarnya tema yang paling utama harus kita bahas Kenapa? Karena hadas dan kita berhadas Ini dependerah dengan situa ibadah yang akan kita lakukan Kalau kita sedang berhadas, ibadah yang kita lakukan Dibuju dulu keadaan ini Jadi apa yang kita lakukan sudah sia-sia Kenapa kita sedang berhadas? Nah, sekarang Apa yang dimaksud berhadas? Berhadas ini Maksud pertanyaan paharoh ya Paharoh Ada sebenarnya dua unsur Paharoh artinya Paharoh artinya apa? Bersuci Bersuci dari apa? Dari Jadi sebenarnya ada dua Dari najis dan hadas Ya, jadi Kalau kita sedang melakukan Oh-oh-oh Bersuci Itu berarti kita harus lepas dari dua unsur Najis dan hadas Kalau najis Mesti lepas ya Karena memang pembahasannya tentang hadas Najis itu Lebih ke apa Sesuatu yang fisik Bentuknya secara fisik Contohnya apa? Ya Air kencing Air kencing Nah, ini adalah salah satu jenis dari najis Fisik Tapi kalau misalnya hadas Bentuk secara fisik Ini secara hukum Secara hukum Karena Tidak terlihat Tetapi Ini Apa ya Masuk ke sesuatu yang Kita sedang Melakukan sesuatu Kita sedang Misalkan Buang air kencing Berkencil Berhadas Buang air kencing Kalau air kencingnya itu najis Fisiknya ya Air kencing itu najis Tapi Kitanya Kita yang buang air kencing Air kencing atau air besar Itu Itu Istilahnya Kita sedang Berhadas Ya Jadi kalau misalnya Berhadas Kita sedang berhadas Konsumkuensinya Kita tidak boleh Melakukan Iqbal ibadah Kemudian Tentunya sholat Kalau kuasa tidak boleh Lalu itu Hadas kecil Kalau Hadas besar tidak diperbolehkan Seperti tadi Ini Bahan sebelumnya Tentang Bahan Hadas kecil itu Apa saja Hadas besar Apa saja Itu Ada pembagiannya Dan Cara Pensucian Itu berbeda Contoh dari Hadas kecil Tadi Yang pertama Seperti Halnya Kita Buang air kecil Buang air besar Kemudian Apalagi Termasuk Kita sedang berhadas Berhadas kecil Tidur 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 termasuk Sesuatu yang membatalkan luruk Kalau Tidurnya sampai Jatuh dari Jatuh dari Tempat Semula Maka Ini Yang terjadikan Kita sedang berhadas Kecil Bisa dibedakan Di antara Hadas Mungkin gini Sebenarnya Kalau kita simpulkan Bahwa Hadas kecil itu Pokoknya Yang batali kuduh Sedangkan Yang aduan besar Yang wajib di mandi Kira-kira Biar Sikatnya Pokoknya Kalau batali kuduh Secil Wajib di mandi Biar 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 Jadi Ada dua jenis Hadas kecil Dan besar Kalau Hadas kecil Salah Kecil Dengan Bungu Tetapi Kalau kita sedang berhadas besar Contoh Bagi Hadas besar Apa Kita sedang Keadaan gunung Kita sedang Keadaan haid Kemudian Kita sedang Dalam kondisi Lipas Ini Berarti Kita dalam posisi Berhadas besar Yang artinya Kita tidak Diterbolehkan Untuk melaksanakan Rekodibadar Kecuali Kalau misalnya Kita sudah selesai Dari Hadas besar Dan Cara Pencuciannya pun Itu tidak Hanya dengan Cukup berurung Ini harus Terus Kita lakukan Pencuciannya Dengan Atau Orang Dengan Mani Besar Jadi Intinya Hadas kecil itu Yang tadi Batari kudu Ya Kira-kira Buang air kecil Buang air besar Ada Buang air panggung Ada kecil Ada besar Ada buang air panggung Apalagi Hadas kecil Hidup Tidur dari sana Sampai jatuh Ada tidak Tidur yang tidak Batari kudu Ada Pernah tidak Kisah Di masa Masyurum Ketika Nanti Dikungguin Tidak 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 Kedua, kita tidak menyenggar ke tiap, tidak menyenggar ke bahu orang Jadi kalau kita menyenggar ke bahu orang untuk mempang tidur, kita malah bahasa burung Ngatur me, I need a shoulder to sleep on I need a shoulder to try me to sleep on Nah ini batal, tapi kalau kita hanya berpanggup kepada tubuh kita saja Nah ini tidak batal sebelumnya, di luar biasa posisinya harus tanap pun Saya kasih cokl ya di bawah Ini saya duduk seperti ini Ini kan menutup lubang ukur dengan rata Kalau saya misalnya ke tempat ketiak, ini batal Atau ke bahu orang, bahu orang sama seorang jauh, layar, orang jauh, orang jauh, orang, seorang samping Ini batang, diangkut sama aja, bau orang-orang kecewa yang mau coba Uduhnya Kalau mau bersama kepada tubuh kita sendiri, layar sendiri ke tangan sendiri Boleh gak pakai tangan? Boleh, tapi pasti segera tak akut Ini panggung cewek ini, nah udah begini Nah ini nanti batang nih Tahun-tahun kita gak tahu, mau lagi uduh, mau lagi uduh, gak tahu Tiba-tiba keluar, jaya takutnya gak ada Jadi kalau misalnya mau, gak batang Jangan berpanggung pada apapun, sejauhnya diri kita sendiri Kalau berpanggung parah, gak apa-apa Tapi posisinya bagus kayak gini, yang gini Gila-gila, kayak gini Tidur cantik gitu guys Gila-gila kayak gini, gila-gila ya Jadi tidur ada yang batang, ada yang tiga Kemudian tadi buang air kutil, buang air kusa Tapi gini Ken stop itu juga kan batang ya Batangin yang uduh juga Dan kecil berikutnya adalah Keluarnya tentu Pertanyaannya Kalau orang-orang beranggung kemuka tangga Bahasa Kita lagi sholat nih Ya kan Mana imamnya ditunggu-tunggu badateng Ya gak sih Mana Udah kebelet, udah begini-begirik Gitu kan Mau keluar dari barisan tinggal ngantri Barisan depan dari pagi Mana sholat timu fitri Gitu kan Udah di depan, masih bisiklah Kayaknya Kalo pake ke bawah lagi ngantri Ibet banget Ditakan gak Begitu udah dimulai sholatnya Ruku Banget Belum luar ya Belum Sujud Aduh Susah Begitu dulu diantara belum sujud Kok gak pake mati ya Itu tadi kentut warna Apa kentut warna Apa kentut warna Pernah gak merasakan tangguh ragu seperti itu dalam sholat Gitu kentut udah keluar Atau gak Nah kalo kayak gitu batal Enggak Tapi udah mau pengen lagi loh Karena baru kebelet banget loh Ini kenapa tiba-tiba hilang Rasa ingin kentutnya Batal gak selesai Kalau kan udah jadi orang itu Apa yang dapuk Terusin gak Terusin gak Terusin Walaupun dalam hati Misalnya gak keluar deh Gitu kan Kan Kayaknya yang kepengen Kok sekarang gak kepengen Karena tadi udah dihubung tanduk Allah kalau dihubung tanduk Ibarat musiknya Ya Pak jatuh kalau itu bukan ini Nah Disini mungkin para Abad dalam sebuah hari sih katakan Man ashkala tiba'nih syaitun Afar yang ibu abla Falah yang kurya namunan masjid Hatta Hatta Dia semang sultan Kau yang tidak dihubung Kalau ada yang diperlukan rasanya Kayak ada yang kekluar Tapi lagu rasa mudah Walaupun tidak Kalau kata'nih pala yang punya Masjid Jangan turbur pulau dari masjid Jangan turbur batal Selamat datang Jangan turbur pulau di here Tengah Jangan turbur pulau nah ini lain lagi aduh ke luar apa enggak ya padahal baru-baru kayak gul gitu kan orang selanjutnya berpiksan dia lakukan sih yang mengingkari gitu loh anggap dan sayang jadi bukan kayak gini makanya tradisinya adalah bagi yang benar-benar abu-abu udah ke luar apa enggak ini kita siap apakah kita mencium bapunya apa mungkin kalau imun kita yang mendeteksi kita enggak bisa makanya mungkin tiap orang merasa bahwa keutnya itu wangi gitu loh orang lain yang merasa keutnya itu enggak wangi kalau sampingan samping kiri aman enggak ada yang berdiri berdiri santai semua aman suaranya juga kita enggak dengar yaudah mungkin itu pas sesuatu shakuan aja biar kita itu jadi raku-raku berarti kan enggak musuh tapi kalau kita lihat kanan kiri ini udah begini begini lagi kita ini perlu buat apa boleh buat udah kita keluar mikir ini kira-kira tentang bentuk, luar air kuncin dan lain sebagainya ini mantap banget caranya yang membuat air seksial ya dan harus diangkat dengan beruntung sementara yang mewajibkan mandi itu kira-kira ada lima yang mewajibkan mandi itu ada lima apa saja ada sebesar ya ini ada lima pertama hai dua nipas tiga istiahabu no tiga juduk artinya berhubungan sebuah istri sampai terjadi transparansi ya kemudian yang keempat melahirkan melahirkan walaupun tidak keluar dari mikir kalau ada orang mandi lah tapi tidak keluar dari mikir tetap hades besar kemudian selanjutnya yang kelima adalah keluar air mandi walaupun kenapa berhubungan cucuah ada orang lagi bibir basah nih tidur siang-siang tuh keluar air mandi gitu kan biasanya di kejalanan yang kemajar ya yang baru balik dia keluar air mandi ini bukan karena berhubungan lagi tapi karena dia keluar air mandi gitu lah jadi ini hades besar ada satu lagi yang bikin wajib mandi tapi gak boleh mandi sendiri harus banyak orang apa tuh? meninggal meninggal terus gak boleh mandi sendiri kalau kita siaran ada mali yang mandi sendiri pulang kita jadi kira-kira yang wajibkan tadi ada 5 ya pos 1 tadi orang meninggal hukumnya hukuman mandikannya adalah barhubung ifah ini kira-kira hades besar tapi karena waktunya sudah piransi kita panggilnya berapa ini? oh hih? soalnya kurang sempat ya? tapi waktu itu kalau mau ada yang tanya silahkan tadi kami ada yang mau nanya panggung darah ini gak panggung iya 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 itu kan masuk dalam larangan khait ya kalau di selama kan tadi ada daniannya lantas mahusyaingan lantas mahusyaingan adalah nikah gitu ya salah satunya daniannya adalah itu kemudian danian lain adalah ketika istri Rasulullah ketika sedang ketika sedang haji nah ketika sedang haji kemudian ada apa Rasulullah SAW sedang mengisir rambutnya kemudian kalau mengisir rambut ini cewek kalau sudah mengisir rambutnya kayaknya tidak mungkin kalau tidak lantap ya nah dan itu kan karena keadaan baik dan Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah ketika Aisyah melontanya gitu jadi kan dalil yang membolehkannya itu adalah seperti itu jadi Rasulullah SAW tetap membolehkan Aisyah ketika sedang haji menisir rambut sementara kok wanita haji itu sedang haji kok menisir rambut kalau tidak lantap itu kayaknya mustahil gitu ya nah itu kan berarti dalamnya disitu kalau mungkin ada salah satu ulama yaitu Imam Muadzari memang menyatakan bahwa seorang latisa yang baik itu tidak boleh kalau mengotong bukunya kemudian rambut 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 itu harus dikumpulin gitu ya nah hanya waktu itu saja kalau untuk jumbung nggak maaf membolehkan baik baik jadi maaf saya simpulkan begini tentang potong rambut dan kugel jadi kan kita kalau misalnya terhadap besar begitu nanti kita sucikan kita wajib untuk menyucikan seluruh tubuh kita dengan cara mengalirkan air ke seluruh kuih dan rambut kita nah kuku itu termasuk basah artinya termasuk anggota tubuh yang harus dilalirkan air ketika kita sudah nggak dicatabat begitu juga rambut nah kalau misalnya kita lihat dari semua apa namanya marang-marang wanita haid dan ifah itu nggak ada langangan potong tubuh dan rambut gitu berdasarkan apa? berdasarkan sampai Rasulullah selanjutnya ketika Anishya Allah jantung anda beliau sedang haid dari masa haji itu ya kata Anishya Allah saya lagi haid sama kata Nabi Angkili Sha'awaki Western Shedi dapat mengurangkan setiap rambutmu kamu juga boleh menyisir nah logika kita menyatakan bahwa kalau kita menyisir pasti dong ada rambut yang maksudnya terpotong kecuali iklan shanko gitu ya kuat dari masyarakat ke ujungnya nah gitu kan tapi pada kenyataannya ya banyak yang kalau menyisir pasti ada yang patah lah segala macam nah disini parolah mengatakan bahwa ya nggak bilang rambutmu neta haid itu apa kubu, apa kubu, apa kubu, apa kubu dan sebagainya karena ketika rambut dan kubu itu sudah terpotong keluar dari kubu kita sudah tidak wajib lagi kita memandikan dia udah jadi matan anggota tubuh gitu loh bukan jalan luar-luar lagi udah jadi matan namanya matan luang pada tempatnya gitu nah kemudian memang adanya satu pendapat kenapa dipakai sampai-sampai salam gitu ya di pesan-pesan tradisional mewajibkan itu semua nah ini memang berkaitannya dengan makuat yang dipakai di dalam kitab beliau beliau mengatakan suatu saat jika ada rambut dan kubu yang terlepas dari tubuh seseorang dalam karat jenuh dalam karat berada sebesar baik berada sebesar dari berhubungan suami hitri keluarnya mani air, nipas, keluar bapak terlalu copot bersuatu terlepas dari rambutnya dan lepas kubunya juga kopot maka kalau sampai rambut dan kubu itu keluar dari tubuh seorang muslim dan berada sebesar dan tidak disucikan maka nanti di hari kiamat dia akan dimikmai pertanggung jawaban bukan dia yang bertanggung jawaban kita nih kita akan dimikmai pertanggung jawaban oleh rambut dan kubu itu karena kita telah membiarkan rambut dan kubu itu berharga besar dan belum sempat disucikan tapi pendapat dari Imam Bumazal ini adalah pendapat yang pendapat yang apa yang cukup? pendapat yang jarang sendiri bukan yang jarang Masih menyendiri masih menyendiri pendapat yang tidak disepakati oleh para ulang pendapat yang menyendiri dan tidak ketemannya kita kira-kira kalau kita lihat dari sisi bikinnya tidak berdosa dan tidak wajib kita memandikan kamu dan kubu itu apa tapi karena Imam Bumazal ini adalah pokoknya sobur ya orang sumpi yang juga alih kiti orang beliau bermadanya ini beliau tetap tidak menghancurkan kita memotong rambut dan memotong kubu sebisa mungkin kita tunggu sampai kita selesai akhirnya terus gimana kalau kita memilih pendapat ini kita yang mana yang empat atau kita ikuti pendapat Imam Bumazal yang menyendiri ya kita ambil aja jalan tangan yang diri misalnya kita ambil artinya kalau kita ternyata pengen kubu ya tunggu saja sampai selesai lain kita pengen kesalahan sama orang tunggu saja sampai selesai lain cuma kalau ternyata ini kita berhati-hati 15 hari agak suksesnya sepertinya aduh bahwa apa sih kita menggunakan kubu ya sudah kita siapuan walaupun ada resiko rambut kita rambut kita rambut kita itu apa karena memang tidak diharapkan tapi itu berjaga-jaga tunggulah kita potong rambutnya selesai lain tunggulah potong kubu yang selesai lain jika kalian harus merompokkan rambut dan mengotong kubu sebelum selesai lain ya sudah apa buat kenapa karena kita mencari yang selesai kalau ada yang memotong rambut dan kubu itu ternyata suami lebih cintong ya ya sudah tapi kalau bukan suami sudah apa-apa kamu bau rambutnya panjang kubunya aku menerima kamu apa adanya misalnya ngapetin tolong masakin dulu ya ya sudah jadi kita ambil jalan tenangnya selanjutnya kita tunggu selain ternyata kita tidak bisa menunggu karena ini terlalu lama misalkan apa boleh buat top undangan isya pun tetap dibolehkan oleh youtube ini ini jalan-jalan karena kita waktunya sudah mau maghrib ini berarti tadi usaga aku menyampaikan tentang pangkrum sebetulnya kemudian usaga ini tentang pakaian dan orang yang waktunya sudah mau maghrib kita mungkin tunda ke depan insya Allah kita akan bahas yang paling penting adalah siapa maghrib kita tau gak sih apa itu maghrib apa bedanya maghrib sama maghrib kalau maghrib kalau maghrib kalau maghrib orang yang maghrib orang yang maghrib suami maghrib kita bukan bukan kenapa boleh berdua kenapa boleh jadi maghrib suami suami bukan maghrib karena kita tidak dilarut nikah dengan dia ya kan terus ketika udah nikah dia maham berarti udah 4 nikah dong jadi udah nikah kami cerai karena dia larut nikah kalau kita gila kan gila kan gila kan dan jawabannya nanti jawabannya kalau ada saudara mahar insya Allah di anak depan jangan lupa tetap hadir ya jadi kita insya Allah banyak seluruh karena kadang-kadang kita kuliah di waktu kuliah karena kita tidak punya timu yang maksimal karena kalau kita belajar di waktu kuliah kita pikirin nanti soal di ujian itu keluar apa-apa kan dikeluar ga ya kalau gak usah tidak keluar bahasa dikepalin bahasa dikeluar padahal di dunia nyata begitu situ untuk keluar dan impian wow kita pulang-pulang masya Allah pulang-pulang kuliah kuliahnya 7 tahun kaya dokter kuliahnya 7 tahun saya luar biasa sama nomoran impian sebenarnya 7 tahun saya kuliah ini 5 tahun dipakirkan itu maksudnya udah lama banget jadi ini lebih lama segitahun impian sudah ngelain dokter sebetulnya nah begitu sampai di ketika keluar kamu pada nanya beribang kipstaz dan kesinyakatan sudah L-C lahir cairong langsung keramat sudah L-C sudah langsung kerbong ditanya semuanya apa ustazah mertua itu maka bukan sih 4 bulu 4 bulu 5 bulu 5 bulu período 6 bulu berbalруш 5 bulu k badani 11 bulu 3 bulu 2 bulu 1-1 dalam 3os bagian ilmu itu sendiri, orang-orang sekitar kita wajib untuk kita edukasi ya, jadi kelas tantung semua di dalam pesawat, kuas ke dalam TPA dan sebagainya kelas tantung ini jadi pustada naksional, insya Allah ya, satu saat yang paling banyak untuk bahas pikir di TV, nah itu menurut, bukan saya yang ditanggungnya kalau saya bukan Libya, makanya saya juga, cuman labelnya label Libya makanya pesawat, kalau udah ngomong Libya, dia bilang, pakistan, pakistan, pak dulu pakistan Libya dulu, tapi ini gini, kepercayaan orang pada Libya itu luar biasa kadangkala orang lulusan Libya itu dipadang jauh lebih mau kuliah daripada lulusan luar negeri lain, kenapa? karena kuliahnya di dalam negeri, dan sangat tahu persoalan di dalam negeri gitu, jadi kalau lulus kuliah, jangan sampai kak dulu kuliah, kak dulu kayak mau tanya kustad yang lain, ya aku makanya kuliah bukan kuliah lainnya itu namanya kebola sum-sang, ya sum-sang, sam-sung, yung-sang gitu loh antum harusnya jadi yang ditanyakin oleh pusat-pusat yang terlanjur komda tapi gak belajar Libya, kebola sih bukan antum tanya sama orang yang terlanjur komda dan udah ngasih fakultas malam-malam, begitu dikanya, kustad gue dibayarnya dimana? fakultas perminyaman sih? udah, tapi mau minyak aja, kak, gitu antum yang disini, diarahannya dikata, kak? untuk kelima Libya, antum, belajar Libya, gratis, dibayar loh uang, 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 ya itu antum punya tanggung jawab dunia untuk apa? untuk menyebarkan kelima Libya nah disini, di kajian musliman khas hari ini kita akan membahas apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita kita akan berbicara yang kita ambil di fakultas syarikat kita diskusi bareng bareng untuk salah-salah menjawab kebutuhan masyarakat kita bahwa ini, walaupun yang terkata, diajak kemudian, selamat menikmati terima kasih